melibatkan truk pengangkut BBM Pertamina dan sejumlah kendaraan terjadi di Jalan Alternatif Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Senin malam, badan truk BBM berhasil dipindahkan, sementara penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan tim KNKT. Proses pemindahan badan truk Pertamina yang terlibat kecelakaan dilakukan dengan mengerahkan alat berat dan mobil derek. Agar tidak menimbulkan percikan api, petugas pemadam kebakaran terlebih dahulu menyemprotkan air ke badan truk. Penyiraman dilakukan untuk mendinginkan truk BBM Pertamina agar tidak terjadi gesekan dengan motor yang terjepit di kolong truk saat truk dipindahkan. Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, yang tiba di lokasi kejadian, langsung melakukan investigasi awal. Hasil penyelidikan sementara, truk diduga mengalami rem blong. Namun KNKT masih harus melakukan pemeriksaan secara kuantitatif dengan memeriksa kendaraan hingga kondisi jalan. Hasil pemeriksaan menyeluruh baru bisa diketahui dua hingga tiga hari mendatang. Pertama KNKT prihatin ya dengan kejadian ini dan tadi kami sudah meninjau lapangan dan melihat mengambil beberapa keterangan juga. Untuk sementara semua keterangan ini sifatnya masih kualitatif ya. Katakanlah jalan menurun, kalau jalan menurun kita kan harus tahu slopnya berapa, panjang landai kritisnya berapa, kalau kendaraan remnya blong kita harus juga periksa dan sebagainya. Nah, untuk saat ini kita belum memperoleh info yang akurat, yang kuantitatif yang bisa menjelaskan sesuatu. Jadi, rencananya hari ini, malam ini kita akan pindahkan dulu aja ini. Jadi, tanki ini akan dipindahkan dulu. Sementara itu, Pertamina sebagai perusahaan pemilik truk meminta maaf atas kecelakaan yang terjadi. Direktur utama Pertamina Patra Niaga, Alvin Nasution menyebut, pihaknya selalu mengecek kelahikan kendaraan sebelum beroperasi. Selain menanggung biaya perawatan korban luka dan pemakaman korban meninggal, Pertamina juga akan bekerja sama guna mengungkap penyebab kecelakaan. Sebelumnya mengucapkan permohonan maaf atas kejadian kecelakaan mobil di tangki. Kami yang mengakibatkan banyak korban. Dan pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan duka cita yang sedalamnya kepada para korban dan seluruh keluarga korban. Namun, kami komit bahwasannya Pertamina Patra Niaga akan bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Standarnya kita sebenarnya ada maintenance rutin, ada pengecekan rutin. Sebelum kendaraan beroperasi, prosedur-prosedur pengecekannya itu sudah ada. Dan kita punya checklist sebelum pengemudi, itu mulai mengoperasikan kendaraannya. Kecelakaan maut antara truk pembawa BBM Pertamina dengan sejumlah kendaraan terjadi di ruas jalan alternatif Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Arus lalu lintas pun sempat macet parah. Polisi pun langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Ada yang bilang rem belum? Kita masih olah TKP, masih penyelidikan. Namun dari bekas-bekas yang ada, itu tidak ada bekas-bekas rem. Kita tunggu hasil penyelidikan olah TKP. Itu dari tanda-tanda yang ada di TKP, itu tidak ada bekas rem. Total, 10 korban meninggal akibat kecelakaan. Hingga selasa siang, 7 korban meninggal telah berhasil didentifikasi oleh tim forensik rumah sakit Polri Keramatjati. 5 diantaranya telah dipulangkan kepada pihak keluarga. Sementara, para korban luka kini masih dalam perawatan di rumah sakit Permata Cibubur. Tim Liputan, Kompas TV